Intro Petugas gabungan dari Satpo PP bersama TNI Polri menggelar rahasia minuman keras dengan toko-toko di sepanjang jalur pantura Kabupaten Tuban. Toko yang menjadi sasaran ini diduga menjual minuman keras dengan alkohol di atas 15% tanpa memiliki izin. Rahasia diawali dengan mendatangi toko jamu sekaligus STMJ di pinggir jalur nasional pantura, tepatnya di Kelurahan Sukolilo, Kabupaten Tuban. Sekilas toko ini seperti toko pada umumnya, namun siapa sangka ternyata toko jamu ini juga menyediakan minuman keras dengan kadar alkohol yang tinggi. Diketahui terdapat berbagai merek miras terkenal, diantaranya Vodka, Jaguar, England, serta Newport. Di hadapan petugas, pemilik toko menunjukkan izin penjualan minuman beralkohol. Namun, petugas tetap menyita sejumlah botol miras yang tidak sesuai dengan izin jual milik toko ini. Target kedua, petugas mendatangi sebuah toko jamu tradisional di desa Karang Agung, kecamatan Palang Tuban. Sekilas selain menjual berbagai produk jamu, toko ini hanya menjual kebutuhan rumah tangga. Namun setelah melihat ke dalam, tempat usaha ini juga menyediakan minuman keras. Minuman ilegal itu disembunyikan di ruang belakang toko. Hal ini diketahui setelah petugas melakukan penyisiran di dalam hingga gudang dan bagian belakang toko. Dari kedua lokasi ini, petugas berhasil mengamankan sebanyak 50 botol miras berbagai merek. Guna kepentingan penyelidikan seluruh barang bukti diamankan ke kantor Satpo PP Kabupaten Tuban. Dari TKP kita mendapati satu semacam toko, tapi sudah berizin, namun mereka belum melakukan pelaporan. Nah ini nanti akan dipanggil oleh Satpol PP, guna dilakukan pembinaan. Kemudian yang kedua, itu ada toko yang menjual minuman keras tidak berizin, jadi masih dalam proses perizinan, tapi sudah melakukan aktivitas. Nah ini akan dilakukan penindakan oleh Bores Tuban. Hasil yang disita? Hasil yang disita, ya kurang lebih ada sekitar 50 minuman beralkohol ini, dengan bermakai macam merk. Dengan kadar alkohol tinggi? Kadar alkohol di atas 15 persen. Tadi yang di Palang itu kedoknya jualan apa itu Pak? Yang di Palang itu kedoknya berjualan jamu, jadi berjualan jamu, berjualan kelontong, tapi mereka juga melakukan penjualan minuman beralkohol. Selanjutnya, kedua pemilik toko diminta hadir ke kantor Satpo PP Kabupaten Tuban, guna menjalani pemeriksaan. Mereka akan di cross-check karena mengaku sudah mengantongi izin dan satu lagi sedang mengurus izin.